selamat datang di podcast universitas muria kudus kali ini kita bakal bahas tentang banyak kali ini kita bakal bahas tentang kemahasiswaan ya dan kalau ngomongin tentang kemahasiswaan banyak topik yang bisa kita bahas tapi pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin seputar sesuatu yang banyak diincar oleh mahasiswa tapi pada males untuk melalui prosesnya apa itu? nyari gebetan bukan ya kita bakal bahas tentang beasiswa dan pada kesempatan kali ini kita sudah ada dua narasumber ya kita sapa terlebih dahulu kali ini kita bersama bersama Rezwan Dika Sasmito dan juga Nikita Hyudisa Putri hai halo mbak halo tetapannya penuh dengan rasa deg-degan ya iya oke baiklah pada kesempatan kali ini kita bakal bahas seputar beasiswa tapi sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu teman-teman ini dari prodi apa terus juga semester apa dan beri bocoran dikit beasiswa yang didapat ini beasiswa apa gitu ya kita mulai dengar ladies first dulu ya oke silahkan oke perkenalkan mbak nama saya Nikita saya dari prodi pendidikan bahasa Inggris semester 3 untuk beasiswanya namanya beasiswa pendidikan Indonesia ambil kategorinya prestasi talenta oke ada kategorinya juga oke bocoran sedikit semester 3 kita sebutnya nama panggilan sehari-harinya di kita gak ada bilinya enggak beda nanti oke lanjut satunya nama saya Dika Rezwan Dika oke dari prodi teknologi informatika semester 5 semester 5 untuk beasiswanya saya itu Bank Indonesia oke baiklah kita bakal bahas seputar dua beasiswa yang dibilang masih banyak beasiswa lain juga di UMK ini cuma satu diantara sekian yang ada di UMK kita mulai dari ini nih gimana cara teman-teman bisa dapat informasi beasiswa ini mengingat banyak juga beasiswa yang UMK tawarkan untuk mahasiswa dan mungkin untuk sobat UMK yang masih mabah gitu ya semester 1-2 yang sebenarnya ingin untuk dapat beasiswa tapi gimana ya cara buat bisa dapat informasi follow akun kah atau mungkin datang ke kantor manakah buat bisa dapat informasi tentang beasiswa ini awal mula teman-teman bisa dapat informasi tentang beasiswa ini gimana? jadi siapa terserah deh perempuan ditanya jawabannya terserah oh terserah oke iya nah saya itu dulu yang awal-awal dapat informasinya itu dari web kemaswaan yang pertama itu instagram instagram kemaswaan UMK nah habis itu saya cek kembali ke webnya kemaswaan UMK kemudian oh sudah dibuka ternyata yang bank pendaftaran beasiswa bank indonesia oke nah itu disitu dijelaskan semua persyaratan-persyaratan yang diajukan itu apa aja nah yang bank indonesia ini cukup banyak persyaratannya tapi ya di jalanin aja mulai dari apa ya formulir motivation letter atau banyak lah banyak bisa disebutin gak biar teman-teman yang udah ada gambaran dari awal pengen nih join sama beasiswa dari bank indonesia biar bisa prepare lebih awal juga apa aja tuh yang saya inget soalnya banyak yang pertama itu ada formulir A1 yang misalnya kayak biodata kayak gitu kayak kesan-pesan cita-cita dan banyak lah disitu di formulirnya itu dari dari pihak bank indonesia langsung terus yang kedua itu ada motivation letternya motivation letternya itu kayak surat motivasi kenapa kita ikut bank ikut basiswa bank indonesia oke nah itu disitu kita cantumin aja semua motivasi kita ikut terus prospek kita ke depan nanti basiswanya ini itu apa nah ya gitu nanti dijelaskan disitu biar nanti pihak pihak bank indonesia itu tertarik buat buat ini apa buat nge-list kita di daftar penerima nanti nah abis itu ada surat aktif organisasi dari organisasi masing-masing kalau kamu ikut organisasi apa? saya ikut organisasi PSM Ning Nong oh Ning Nong suaranya bagus dong apakah bisa Afgan kan udah berkacamata ya kurang-kurang suaranya belum beli di pasar limon beli ya Kak oke baik lanjut perseratan lainnya perseratan lainnya itu mungkin ini piagam-piagam prestasi oke oh prestasinya banyak ya alhamdulillah gak bapak kita berjumawa di kesempatan kali ini apa aja yuk sombongkan yuk bukannya ini untuk motivasi teman-teman biar benar buat inilah biar pemacu semangat yang pertama itu ada YASPO apa itu YASPO itu Indonesia Science Project Olimpia oke nah itu saya dapat silver medal di situ itu tahun 2020 bulan Desember oke untuk yang kedua itu ada YISF YASPO International Science Fire oke itu bronze dapat bronze yang ketiga itu dapat gold medal dalam ajang WIOF nah itu di Korea tapi berhubung ini online jadinya virtual yang keempat itu dapat gold medal dari CIC Creative Invention Contest di Korea juga oke ande kan misal gak daring lumayan ya yang jalan kesana ayo aselpa oke lanjut yang pas di UMK kayaknya 4 banyak ya dan semuanya taraf internasional bukan main oke lanjut ke perseratan tadi ya kita kembali ke topik kalau tadi udah menyertakan piagam penghargaan kalau punya ini termasuk prioritas gak sih atau memang syarat wajib juga gak piagam opsional itu buat ini sih kalau ada itu kan menambah nilai plus dari pihak Bank Indonesia buat nge-rekrut kamu lah ya gitu nah kayak gitu terus apa ya biasalah kayak fotocopy KTM administrasi secara umum gitu lah ya oke yang lebih spesifik yang disebutkan tadi oke yang dibedakan dari biasanya oke 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 sobat kampus udah berubah pikiran semoga makin semangat gitu ya kan mumpung masih mabah-mabah awal jadi bisa ikut banyak event-event untuk memperlengkapi persyaratan untuk bisa dapet biasiswa yang dari mas Red One ini eh dari Bank Indonesia seperti Red One ini oke kita lanjut ke biasiswa berikutnya dari Nikita ya iya betul mbak tadi dapet apa biasiswanya biasiswa pendidikan Indonesia biasiswa pendidikan Indonesia ini awal mula dapet Innovo dari mana kalau saya juga dulu pernah jadi mahasiswa gitu ya sepertinya lumayan awam dengan biasiswa ini kalau ini informasinya dapet dari mana nih Nikita jadi emang sangat awam ya biasiswa ini soalnya emang baru buka di tahun ini baru pertama kali baru pertama kali jadi tahu informasinya dari Instagramnya BAUUMK oh BAUUMK iya ini yang memberikan biasiswa pemerintah atau dari pemerintah dari Kemendikbud kolaborasi sama LPDP oke iya jadi seperti apa nih biasiswanya jadi pertama-tama kita itu ada seleksi administrasi jadi disitu nanti kita disuruh melekapi identitas diri kayak KTM ijasa lalu prestasi sama ada personal statement personal statement itu isinya menceritakan diri kita terus gimana nanti kita berkontribusi untuk negara terus nanti gimana setelah kita lulus dari kuliah visioner gitu ya oke baik hampir milip lah ya 11-12 sama persyaratan dari GenB nah ngomongin tentang biasiswa ini sendiri pastinya perjuangannya lumayan panjang dan ketika kita udah join di biasiswa tersebut gak langsung free dapet uang gitu aja dong ya pasti ada kontribusi dari teman-teman di biasiswa tersebut kalau dari GenB mungkin ada kegiatan atau hal wajib yang harus diikuti dari peserta biasiswa ini sendiri ada kalau Bank Indonesia itu kan dapet bank eh biasiswa baru Indonesia aku mau bang kan tadi kan dapet biasiswa Bank Indonesia syaratnya kalau udah dapet biasiswa itu harus masuk ke komunitasnya yaitu GenB generasi baru Indonesia bukan generasi Bank Indonesia salah paham aku juga kira gitu loh generasi Bank Indonesia bukan ya generasi baru Indonesia oke nah disitu kita berkontribusi tugasnya GenB itu buat ini menyalurkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat luas sebagai tangan kanannya Bank Indonesia oke nah disitu kita harus berkontribusi buat itulah menyampaikan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia nah dari situ nanti ada beberapa event kayak pertama itu webinar pasti ada terus kedua pelatihan nah yang belum ada karena ini masih pandemi itu ada biasanya leadership camp oke kayak kemah lah istilahnya kalau di kita mungkin kayak makrab gitu ya ya makrab kayak gitu berhubung ini masih pandemi jadinya diganti gak ada makrab online gitu nanti tidurnya gak ada ya oke oke jadi punya kenalan banyak dong karena GenB ini kan seluruh Indonesia dong ya kalau di UMK sendiri banyak teman-teman yang dapat GenB ini banyak untuk menerima biasiswa Bank Indonesia itu sekitar 50 orang kalau di UMK sendiri kalau ini biasiswa apa tadi namanya pendidikan Indonesia pendidikan Indonesia sendiri untuk kamu berkontribusi apa nih di biasiswa tersebut kalau Jo ini belum ada ya mbak karena ini masih program baru jadi mungkin dari pemerintahnya masih apa namanya kayak perancang program-programnya gitu jadi kamu memang generasi pertamanya iya generasi pertamanya oke baiklah tadi di awal juga bilang bahwa salah satu persyaratannya harus punya eh bukan harus ya tapi diprioritaskan yang punya piagam apa namanya piagam prestasi gitu kamu sendiri juga baru semester 3 kan ya iya baru semester 3 udah punya beberapa prestasi alhamdulillah alhamdulillah banyak nih belum sih belum bagus ya gak ada puasnya sudah berproses apa aja tuh jadi yang pertama itu ada dari lomba internasional ISEF ASEAN International Science entrepreneur and environmental field itu dapat gold medal sama ada lolos pendanaan PKMK ada lolos P2D sama lolos PMW kok bisa ya maksudnya baru semester 3 tapi udah punya banyak prestasi dan semuanya nih perlu perjuangan loh saya dulu juga gini-gini pernah ikut PKM Alhamdulillah lost time gak sampai Pimnas sih ya PKM apa mbak? PKM PKM ya pak skip ya saya lupa ya saya cuman bagian akhir-akhir aja sih yang bikin-bikin itu tim untungnya ada timnya gitu ya kan jadi menutup kekurangan dari antaranggota betul banget baik lah itu tadi beberapa ini ya kegiatan seru ketika teman-teman dapat beasiswa karena selain otomatis yang diincer memang secara materi ya untuk meringankan fee untuk kuliah gitu ya kan selain itu juga kalian punya banyak pengalaman karena bertemu teman-teman lain di luar UMK ini pentingnya koneksi kalau orang bilang kita apa-apa lebih mudah kalau punya inside people padahal enggak ya karena kenal juga juga perlu usaha loh ya baiklah teman-teman kalau kalian sendiri sebelum dapat beasiswa ini mungkin pernah nyoba beasiswa di UMK yang lainnya enggak sih secara UMK kan punya banyak beasiswa ya seperti kayak halfis terus juga beasiswa PPA dan banyak banget sampai kalau disebutin satu-satu juga kayaknya bakal makan durasi gitu ya teman-teman sempat ngikutin beasiswa yang lain juga enggak kalau saya bukan beasiswa ya kayaknya itu kayak bantuan UKT oh bantuan UKT bantuan UKT itu dapet satu kali dulu pas semester tiga oh semester tiga kalau Nikita kalau saya belum ya mbak karena bantuan UKT dimulai di semester tiga jadi semester satu belum dapet apa-apa oh kalau gitu bantuan UKT udah dapet beasiswa tuh bisa ya enggak bisa yang pertama dulu kan sebelum oh sebelum dapet beasiswa oke oke jadi bantuan UKT terus udah dapet dua kali ya berarti oke baiklah dan kalau teman-teman menurut teman-teman seberapa besar apa namanya ulang ya menurut teman-teman seberapa besar nih peran dari UMK untuk teman-teman saat ini msd dapet beasiswa dan pengalaman yang kalian dapet setelah berkuliah di UMK ini oke oke nah peran UMK itu jujur di hidup saya itu sangat sangat membantu banget sih hasilnya dulu pernah cita-cita masuk ke negeri gitu tapi Tuhan berkenda lain di UMK ternyata banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang saya arai mulai dari akademik maupun non-akademik kayak gitu mulai dari tadi bisa ikut lomba apalagi itu internasional kan benar nah terus habis itu dapet beasiswa yang pertama bantuan UKT yang kedua itu bank eh beasiswa bank indonesia itu nah disitu saya bisa meningkatkan skill-skill saya contohnya kalau di UMK sendiri kan ada yang namanya UKM betul buat ngembangin diri kita lah disitu saya kan di PSM Ningnong saya suka musik juga dari kecil nah disitu saya bisa mengembangkan dari situ saya terpacu buat apa ya semangat lah buat belajar disini dosen-dosennya juga Alhamdulillah di UMK ini juga support apa ya apa men-support mahasiswanya lah buat ini buat kayak ikut lomba kayak yang akademik maupun non-akademik selalu memberikan ini ya semangat juga bantuan juga untuk para mahasiswanya dan mungkin di awal tadi bilang bahwa awal niatan pengen masuk ke perguruan tinggi tapi Tuhan berkendak lain untuk kamu masuk di UMK dan gak ada rasa nyesel dong ya mungkin untuk sobat UMK juga yang saat ini lagi fase aduh dengan berat hati juga berkuliah di UMK mungkin kamu bisa memberikan semangat atau mungkin apa namanya gambaran bahwa hidup ini gak seburuk yang mereka perkirakan gitu ya kan kayak apa nih nah ya mungkin buat sobat UMK ya betul buat sobat UMK nanti bisa gabung disini aja ke UMK nanti bisa disupport mulai dari yang akademik maupun non akademik saya yakin itu soalnya saya juga menjalannya asal juga kita ada niat dan kemauan dan karena semuanya proses itu gak semudah yang kita ekspektasikan mungkin awal ketolak atau mungkin ketika nyusun persyaratan dan sebagainya juga ribet harus bisa melawan rasa malas kalau untuk Nikita sendiri sebenarnya latar belakangnya hampir sama kayak Mas Dika jadi awalnya itu gak ada niatan untuk kuliah di UMK lebih mikir ke kedinasan tapi ya Tuhan berkendahat lain akhirnya kuliah di UMK dengan berat hati pertama-tama tapi coba membuka pikiran gitu kalau ternyata kita tuh bisa berprestasi loh di UMK dan ternyata didukung gitu dengan sangat support banget jadi menurut saya UMK sangat berperanting dalam hidup saya dan prestasi saya untuk saat ini betul dimanapun kita berada gitu ya kan yang terpenting memang dari pribadi masing-masing walaupun kita di negeri atau selasta kalau kita memang berkualitas ya kita bakal bisa up gitu ya kan kalau masuk di negeri tapi kita santai-santai kita hanya kuliah pulang kuliah pulang ya gitu lah ya oke baik lah baik mungkin untuk sesi terakhir kita ya teman-teman bisa mengucapkan terima kasih terlebih dahulu mungkin untuk kampus kita tercinta atau mungkin untuk orang-orang yang berjasa lah untuk karir teman-teman saat ini lihat ke kamera mungkin Bapak Ibu di rumah sedang menonton mulai dari 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 siapa dari kamera sini ya mas ya oke oke kami kan bisa mengucapkan say thanks untuk kampus ataupun keluarga di rumah kita dulu apa saya dulu mas Dika oke saya dulu mas Dika nah saya berterima kasih yang pertama untuk orang tua saya yang pertama untuk Ibu yang kedua untuk Alparagum Bapak nah yang kedua ketiga mas ketiga tadi oh iya buat buat ya keluarga yang mendukung lah terus selanjutnya yang pasti dari UMK yang sudah support saya yang menjalani ini semua lah kayak gitu pokoknya terima kasih buat UMK semoga maju jaya UMK oke jadi saya ucapkan terima kasih untuk kedua orang tua saya yang udah support ketika saya jatuh terus berusaha untuk bangun lagi dan terima kasih UMK sudah men-support saya sampai saat ini dengan prestasi yang banyak banget oke baik perjalanan masih panjang ya Nika masih semester 3 dan Regen Street One juga masih semester 5 abis ini bakal jadi mahasiswa semester tua skripsi udah lagi semangat sukses terus untuk kalian berdua terima kasih udah sharing pengalamannya luar biasa untuk Sobat UMK semoga kisah dari salah dua ini 80 ya karena dua orang terus bisa menginspirasi teman-teman yang sedang menonton podcast kita kali ini baik kita akhiri terlebih dahulu ya podcast kita pada hari ini terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing informasi yang menarik tentang kisah inspiratif dari teman-teman kita akhiri podcast kali ini dengan tagline ya bareng-bareng kita sebut tagline dari UMK ketika saya bilang UMK teman-teman jawab santun cerdas dan berjiwa wirausaha siap UMK santun cerdas dan berjiwa wirausaha terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati